Tribunaris Kabupaten Halmahera Barat memiliki banyak tempat wisata yang bisa Anda kunjungi saat libur tiba. Mulai dari wisata Gamtala, Pantai Lapasi, Tanjung Rapa Pelangi, hingga lapangan Festival Teluk Jailolo. Masing-masing tempat wisata tersebut memiliki daya tarik yang bisa memanjakan para pengunjungnya, Tribunaris. Dan seperti apa detail keindahannya akan disampaikan oleh Rekan Faisal Amin dari Tribun Ternate. Silakan Rekan Faisal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat Tribunaris di mana saja Anda berada. Di Halmahera Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak presensi wisatanya. Sehingga banyak para pengunjung yang datang di Halmahera ingin menikmati suasana baik itu pantai maupun suasana alamnya di Halmahera Barat. Ada pun beberapa tempat atau destinasi wisata yang menjadi favorit warga maupun para wisatawan yang datang di Halmahera Barat. Yaitu salah satunya yaitu wisata desa Gantala. Nah, wisata Gantala ini memiliki keunikan tersendiri. Yaitu memiliki kemandian air panas. Dan juga sumber air yang ada di desa Gantala ini tidak hanya panas namun juga di dalam satu kolam terdapat dua sumber air yaitu air panas dan air dingin. Sehingga bisa dijadikan sebagai tempat temandian bagi para pengundung maupun warga di sekitar. Ada juga hutan mangrove yang masih alami dan juga beberapa hewan seperti burung langkah yang hidup di hutan mangrove wisata desa Gantala ini. Sehingga para pengundung bisa menikmatinya dan bisa melihat burung tersebut apabila pada saat saya tertentu burung itu keluar. Selain wisata Gantala, ada juga wisata Rapatelangi. Nah, wisata Rapatelangi ini juga salah satu tempat wisata favorit di Halmahera Barat. Di mana lokasinya yang sangat indah. Di mana ada tempat untuk penginapan atau kotes. Sehingga para pengundung bisa menikmati pemandangan keindahan lautnya. Bisa juga menikmati bagaimana pengalaman berwisata di atas laut dan bisa meninap di kotes Rapatelangi. Selain itu, ada juga destinasi wisata lainnya seperti Taman Festival Teluk Jailulor. Taman Festival Teluk Teluk Jailulor ini biasanya dijadikan sebagai tempat untuk pergelaran event wisata nasional. Salah satunya yaitu Festival Teluk Jailulor yang pada tahun 2022 ini sudah dilaksanakan pada bulan Juni kemarin. Nah, ada pun lapangan FPG ini dijadikan sebagai warga Halmahera Barat ataupun warga yang menunjungi Halmahera Barat dijadikan sebagai tempat untuk bersantai-santai, berfoto-foto, dan juga menikmati suasana keindahan lapangan FPG. Di lapangan FPG juga kita bisa menikmati suasananya hingga malam hari, sehingga pra-pengunjung bisa menikmati atau melihat keindahan Kota Jailulor pada malam hari. Dan salah satunya lagi wisata yang menjadi favorit juga yaitu wisata Pantai Lapasi. Wisata Pantai Lapasi ini merupakan wisata dari laku pasir indah. Karena dilihat dari pasir dan suasananya itu cukup indah. Kita lihat dari pasirnya. Pasirnya ini adalah pasir hitam namun cukup halus. Sehingga para pengunjung selain bisa datang untuk melihat pemandangan, juga bisa bersantai-santai dan menikmati pemandangan-pemandangan. Dan juga ada beberapa fasilitas seperti tempat duduk atau pondok-pondok yang disediakan oleh penyelola, sehingga pengunjung bisa menikmati. Ada juga kuliner-kuliner khas Maluku Sar atau Halmahera Barat yang disediakan, seperti pisang mulu bebe, dan juga kuliner-kuliner lainnya. Nah, untuk informasi lainnya, Pantai Lapasi ini juga pada tahun 2022 ini dianugerahkan sebagai salah satu desa wisata atau ADII yang sempat kemarin juga dikumpulkan langsung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandi Algaunum datang dan menyakitkan langsung keundrahan Pantai Lapasi. Demikian Ariska, laporan dari yang bisa kami laporkan dari Halmahera Barat. Baik, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda Rekan Faisal Amin dari Tribun Ternate. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.